Intro Menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan dalam agenda penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan atas transaksi lembaga pengelola investasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mempertanyakan presentase insentif pajak yang dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Aturan saat ini mengenakan tarif 20 persen sesuai dengan PPH pasal 26 atau tarif sesuai P3B. Sementara RPP hanya mematok 7,5 persen. Mohon penjelasan perubahan tersebut, apakah tarif 7,5 persen tidak terlalu rendah? Mengingat China, Tiongkok mengenakan tarif 10 persen dan Korea 20 persen. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menyampaikan, pemerintah perlu mewaspadai potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar dari insentif pajak. PBB dalam handbook tentang protecting the tax base of developing countries, the second edition, ini menjelaskan bahwa pemerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar dari insentif pajak. Nah, ini saya kira harus jadi catatan penting mengingat penerimaan negara dari sektor pepajakan kita kan belum memenuhi target. Melalui rancangan peraturan pemerintah ini, Komisi 11 DPR RI mendorong Menteri Keuangan dapat mengutamakan penerimaan negara yang optimal dan melaksanakan prinsip tata kelola pajak yang adil dan transparan. Indah dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.